PDI Perjuangan PDI enggak ada Tempat-tempat yang strategis Pertanian Perikanan, kelautan Perindustrian Bukan di PDI Dan kemudian Jangan dimanipulasi pemahaman Kemudian partai berkuasa, berkuasa apa Gitu loh Jadi yang jelas dulu Gitu loh, enggak ada istilah-istilah Partai berkuasa Bahwa ada partai Ikut semua sekarang, semua partai ikut Di kabinet Kalau dianggap itu yang berkuasa Ya semua berkuasa Mayoritas Bang Artinya Enggak juga ada mayoritas-mayoritas Gitu loh Jadi itu proporsional Itu maksud aku, itu aja yang mau aku komentari Jadi Kok sekarang berkuasa, kok Megawati ngomong Sama yang berkuasa Kok dia sendiri yang berkuasa Enggak kelas lah gitu loh Debatku siri tuh Enggak pas Bang Ki Ya, ini kan sebenarnya enggak menjawab Apa atau siapa yang dimaksud dengan Ibu Mega Yang terhormat Tentang siapa yang dimaksud dengan penguasa tadi ya Tapi satu hal yang enggak bisa kita pungkiri Adalah tokoh-tokoh penting ya Di dalam tubuh TPN Ganjar Mahfud adalah bagian dari penguasa itu sendiri Gitu, jadi kalau misalnya Disebutkan ada yang baru berkuasa Lalu begini, 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 begitu Ini saya jadi bertanya Dan pertanyaan tadi kan enggak terjawab Tentang siapa sih yang dimaksud dengan penguasa Karena saya sendiri enggak maulah berandai-andai Enggak mau juga kita berapa namanya Menuduh-nuduh, berasumsi Apalagi ini statement yang saya buat Ini adalah public statement ya judulnya Jadi kurang lebih seperti itu Saya tidak akan menanggapi terlalu jauh Jadi dengan kata lain Anda mau mengatakan Ungkapannya menepu air di dulang Terperci muka sendiri Itu, pengen itu Anda ini paling bisa memprovokasi saya Ini terus terangnya disampaikan oleh Ibu Mega ini Ini satu warning Ditujukan untuk siapa tadi opong? Ya itu bukan kemudian Tuduh, yang mana? Yang berkuasa yang mana? Bukan itu Eh, awas dengan Orde Baru Pernah kita dikangkangi oleh Kejaman daripada Orde Baru Mungkin kau enggak ngerasakan Aku ngerasakan Dua kali aku di penjara Karena dituduh PKI Ya kan? Bredel surat kabarku Ditindas dulu Sinar harapan Kemudian prioritas Kita alami Orde Baru itu kayak apa Gitu loh Jadi bukan asal dramatisasi dari Mega Kejam itu waktu Orde Baru Gitu loh Itu yang di warning Eh, jangan sampai terjadi Jadi sebagai negarawan Sebagai ini Mega mengingatkan Gitu loh Siap Jadi Artinya ini kan Kalau ini adalah sebuah warning Artinya tidak perlu ditanyakan juga Kepada siapa ini ditujukan Atau siapa maksud penguasanya Sudah jelas maksud opong tadi katanya Nah itu saya juga enggak tahu Kan ini warning Kata opong barusan warning ya opong ya Warning aja kan dari Ibu Mega kan Supaya waspada Supaya waspada Kita boleh ke Bang Maman dulu Bang Maman Soleh kalau Masuki udah bilang siap Wah kita udah gak ini Bang Maman Apakah Orba jangan sampai terulang lagi Dibawa di era sekarang Ini Pertama mohon maaf Dari saya agak telat Karena faktor Beberapa agenda Tapi saya mau Mengatakan begini Pertanyaannya Ini ada dua nih Sebetulnya kalau cerita Dialog ini Yang pertama terkait Yang berkuasa Yang kedua terkait Orde baru kan gitu Yang pertama saya mau nanya Yang berkuasa hari ini Presidennya kan Pak Jokowi Nah saya mau nanya dulu Sama opong Pak Jokowi ini masih kader PDI Atau bukan Pak Opong Pak Jokowi ini Pak Jokowi ini Biar Jokowi yang jawab Nanti jangan seperti anaknya Sekarang aku sebentar enggak Nah artinya Itu pertanyaan pertama Tapi udah dijawab Yang kedua saya mau jawab Dari perspektif yang jauh lebih luas Yaitu Orde baru Kita Saya membukanya Dari tiga Clustering E-Rezim Orde lama Orde baru Dan sekarang Reformasi Ini sudah pernah saya jawab Setah Dua tahun yang lalu Pada saat Kerasnya Kelompok-kelompok Oposisi Mengatakan Rezim pemerintahan Pak Jokowi ini Banyak sekali Permasalahan Ada yang Diintimidasi Dan lain sebagainya Waktu itu Suasananya Kita-kita Masih guyup Partai-partai pendukung Karena belum ada cerita Urusan Pilpres Jadi saya bilang begini Saya akan-akan Mengatakan Bahwa rezim hari ini Yang dipimpin oleh Pak Jokowi Yang notabene adalah Kader PDI Seakan-akan Mempraktekan Praktek-praktek Yang kita anggap Cenderung mengarah ke intimidasi Ini dari dua tahun Tiga tahun yang lalu Oleh kelompok oposisi Waktu itu Saya dengan beberapa teman-teman PDI Masih posisinya Kita Bela Mati-matian Pak Jokowi Saya menjawabnya begini mas Orde lama Orde baru Dan sekarang Sama-sama memiliki Catatan kelam Catatan terang Itu dulu maksud saya Orde lama Kalau kita mau buka Dari perspektif yang negatif Bisa Yang kebetulan Waktu itu adalah Notabene Pemimpinnya Pak Soekarno Karena tidak sedikit juga Banyak catatan-catatan kelam Yang memang Muncul di era Orde lama Tetapi tidak Tidak sedikit juga Catatan-catatan positif Yang dibangun di era Orde lama Di era Pak Soekarno Sebagai Salah satu Funding father kita Lalu yang kedua Begitu juga dengan Era Orde baru Kebetulan partai kami Golongan karya Sebagai salah satu Deruling party Di Orde baru Kami juga harus Mengatakan secara Objektif juga Bahwa di era Orde baru Juga punya catatan kelam Tapi juga punya catatan positif Dari sisi pembangunan Misalnya Dari sisi yang tadi Dicatat sebagai Lawan-lawan politik Pasti era itu Akan dikatakan Sebagai era yang tidak baik Dalam Bagi para lawan-lawan politik Di era Orde lama Lawan-lawan politik Pak Soekarno Pasti akan mengatakan Bahwa rezim Pak Soekarno Orde lama Tak bagus Pasti akan mengatakan begitu Sama halnya Dengan sekarang Era order reformasi Pasti lawan-lawan politik Yang di eranya Pak Jokowi Akan mengatakan Bahwa di eranya Pak Jokowi Tidak baik Artinya Anda mengakui Bahwa ada catatan kelam juga Di reformasi ini Semua era Kita punya kelemahan Punya kelebihan Tetapi yang menariknya Nah ini sebetulnya Poin yang menariknya Hari ini Muncul catatan-catatan kelam Di era reformasi Di era Pak Jokowi itu Dalam konteks kepentingan Untuk dua bulan ke depan Karena konteksnya Isunya pilpres Artinya apa Yang ingin saya bilang bahwa Narasi yang muncul Terkait Kelam Kecurangan Dan lain sebagainya Tidak lebih tidak kurang Bukan pada perspektif ideologis Tetapi lebih kepada Perspektif politik praktis Saja hari ini Bahwa Kita sedang berkontestasi Bahwa setiap lawan politik Teman politik Ya pasti akan membangun Narasi-narasinya Untuk saling Saling membangun Score point Di mata publik Nah Kalau bagi kami mas Hari ini Apa yang disampaikan oleh Bu Mega Sekali lagi Kita hormat Hari ini saya yakin Tidak ada hari ini Yang tidak menghormati Bu Mega Sebagai salah satu tokoh kita Terus ketua umum partai Namun Kalau dia dalam pendekatan Politik praktis Ya kita tidak lebih tidak kurang Akan mengatakan itu Sebagai sebuah narasi Dalam konteks Untuk membangun Simpatik publik Dan membangun Mendapatkan score point positif Di mata publik Jadi bagi kami sih Itu Biasa aja Jadi Bu Mega mengatakan Hal seperti itu Ya memang lagi Momentum mobil Pres ke depan Bu Mega harus membangun Elektoral tujuannya Ya semua Semua hari ini Di grupnya Mas Ganjar Di grupnya Mas Anies Di grup kami Pak Prabowo Pasti arahnya adalah Bagaimana Membangun narasi Yang bisa mengarah kepada Meningkatkan elektoral Masing-masing kandidat Jadi kalau tanya ke kami Kami tidak mau terlalu Ambil pusing 02 tidak merasa Sama sekali sebagai pihak Yang tertuduh Karena dekat sekali dengan penguasa Bang Maman PDI juga dekat dengan penguasa Hari ini tidak ada satupun Hari ini tidak ada satupun Kandidat Yang tidak Yang tidak bisa mengatakan Bahwa dia tidak dekat dengan penguasa PDIP Bergabung di pemerintahan Nasdem PKB Bergabung di pemerintahan Golkar Gerindra Bergabung di pemerintahan Tadi opung pada Juga saya sampaikan Pada saat Anda belum datang Biar kami ulang kembali Bahwa saya sampaikan Nampak dari gerak ripak Pak Jokowi yang awalnya Mendukung Pak Ganjar Kemudian saat ini berada Mendukung Pak Prabowo Anda merasa tersindir gak? Kalau kayak begitu kami balik Mengatakan berarti Narasi ini muncul Cuma tidak lebih Tidak kurang Hanya karena faktor Yang tadinya harapannya mungkin Pak Jokowi mendukung Ganjar Ya sekarang menjadi Tidak mendukung Ganjar Kan lebih kepada itu aja jadinya Nah tapi maksud saya begini Kalau saya Sorry saya tuntaskan lagi ya Tapi bagi itu Saya merespon Mbak loh Saya gak ada Masuk ke situ loh Tapi payunnya Tapi bagi saya Apa yang terjadi Yang disampaikan oleh Bu Mega Adalah sesuatu yang Biasa Bukan sesuatu yang harus kita Terlalu kita pusingkan Dan khawatirkan Nah Saya ingin melakukan penekanan Satu hal Saya ingin melakukan Penekanan satu hal Apa? Praktik kecurangan Misalnya kita ambil Kita ambil contoh Kasus isu masalah Kepala BIN Sorong Eh Papua Yang melakukan Upaya mendorong Melakukan penanatan Fakta integritas Kepada salah satu Kanida dalam hal ini Kepada Mas Ganjar Jangan dipotong dulu Apakah itu Apakah itu Bisa saya kita simpulkan Sebagai Sebuah upaya Institusi Mendukung salah satu Kandidat? Tidak Kalau saya harus Fair mengatakan Tidak Itu adalah Ulah oknum Nah sama halnya Dengan hari ini Apabila Ada salah satu Aparatur pemerintahan Aparatur penegak hukum Mendukung salah satu Kandidat dalam hal ini Misalnya Si A, si B, si C Kita tidak bisa Menyimpulkan bahwa Itu adalah Institusi yang berpihak Karena itu adalah Praktik-praktik Individu Oknum-oknum tertentu Contoh di Dapil saya Mas Di Kalimantan Barat Kita mau mengatakan Misalnya Saya harus buka Apa deh Di daerah Ketapang Kabupaten Ketapang Itu basis Golkar Tentunya apa Mau ngomong Apapun Aparatur di sana Teman-teman di sana Perangkat desa Punya kecenderungan Subjektifitas terhadap Salah satu kandidat Yang didukung oleh Golkar Di daerah Kabupaten Landa Di Kalimantan Barat Itu sarang merah Waduh itu udah Texas itu sarang merah Full Tapi kalau kita mau bilang Kecenderungan teman-teman di sana Punya kecenderungan Berpihak kepada Mas Ganjar Ini susah kita kontrol Tapi oknum ini ada instruksi Dari atasan Ya itu Kita gak bisa mengatakan Bahwa ada instruksi Ataupun tidak Karena ini kan Di lapangan Mas Artinya apa Kalau sudah bicara Pada kondisi di lapangan Yang terpenting adalah Bahwa Kita harus bedakan Antara praktek kecurangan Dengan ada upaya sistemik Melakukan kecurangan Jadi ini tidak lebih Tidak kurang Adalah praktek pribadi-pribadi Yang dia punya ego Ego terhadap Salah satu kandidat Mungkin Rasa cinta Padahal satu kandidat Yang kita gak bisa larangkan Bagaimana di lapangan Kayak begitu Mas Eko komentar Sampai situ dulu Contoh misalnya di Jawa Tengah Ini bukan personal Tapi Ini bukan sistemik Tapi personal Jadi karena setiap kandidat Punya potensi Melakukan praktek kecurangan Terima kasih Ini Saya melihat Teman-teman Terutama dari Pak Prabowo itu Melihat statementnya Bu Mega kemarin Itu seperti ada di ruang kosong Seolah-olah negeri ini Cuma terdiri dari Partai-partai politik Doang Kalau kita perhatikan hari ini Guru besar Para moralis Teman-teman Mahasiswa Itu sudah ngomong Bahwa ada problem demokrasi Di Indonesia Bu Mega itu bahkan Tokoh kesekian Boleh dikatakan Telat malah Coba perhatikan Berita-berita hari ini Hampir semua STF baru tadi pagi Ngomong juga Soal problem demokrasi Di Indonesia hari ini Dan Bu Mega adalah tokoh kesekian Dan mereka semua Tidak punya target elektoral Guru besar itu Terus para cendikiawan LSM Civil society Mereka gak punya target elektoral Ketika mereka ngomong Dan mereka semua ngomong Ada problem demokrasi Di Indonesia hari ini Termasuk Bu Mega Bu Mega ngomong Tokoh yang kesekian Dan kemarin disampaikan lagi Sebagai penguatan Karena beliau adalah Sebagai tokoh politik Saya ingin mengatakan begitu Bahwa Ada statement dari Bu Mega Iya Tapi kalau kita baca statement ini Cuma sebagai Langkah elektoral Kita seolah-olah Menafikan rakyat Indonesia Yang lain Para tokoh Para seniman Guru-guru besar Kampus-kampus Yang masih sampai saat ini Terus bergerak Demonstrasi Mereka meluapkan Kekecewaannya Karena ada praktek demokrasi Yang dianggap Cacat Yang dianggap Bermasalah Dari mana mulanya? Mulanya dari Keputusan MK Itu kan awalnya Bahwa ada trouble ini Dan semua sudah dibuktikan MK-MK sudah membuktikan Bahwa Keputusan itu Didasari oleh Sebuah Tindakan yang melanggar Etik berat Dan keputusan MK itu Dijadikan legitimasi Untuk salah satu pasangan Carlon maju Dan ini menjadi Trouble di semua Dengan keputusan MK itu Apalagi Indikasi-indikasi Yang kemudian Dibaca publik Ada Keterlibatan Atau Ada Keberpihakan Entah individual Entah institusi Tapi Keterlibatan ini Dibaca publik Saya harus Ngomong disini Ada data Ada sumber Mas Eko Baru kemarin Saya punya relawan Namanya Ganjarian Itu Kita punya sekretariat Dan baru pertama kali Saya Aktif di berbagai Relawan sebelum ini Baru pertama kali Didatangi Orang yang ngaku Aparat Kalau pun pakai pakaian bebas Dua kali didatangi Gitu loh Didatangi dua kali Ini kantor relawan Kita susah Ingin mengatakan bahwa Apakah ini oknum Apakah ini perintah Karena memang penting Dibuktikan secara hukum Tetapi kalau kantor relawan Didatangi Ngaku dari aparat Cuma pengen mendata Mana nomor teleponnya Siapa yang aktif disini Itu Susah kita mengatakan Bahwa ini Tidak terstruktur Kalaupun Untuk membuktikan secara hukum Memang itu Tugasnya aparat Membuktikan terus secara hukum Tetapi fenomena di lapangan Itu yang terjadi Itu terjadi di lapangan Dan pada akhirnya Kita melihat Bahwa ada Problem serius Terhadap Praktek demokrasi kita Karena apa Karena ketika ke depan Pemilu ini kan Sebetulnya kita berharap Proses pergantian kekuasaan Itu Nanti siapapun yang berkuasa Mereka dapat Legitimasi publik secara maksimal Karena cuma dengan itu Pemerintahan bisa berjalan baik Cuma dengan itu Pemerintahan bisa berjalan lancar Kalau legitimasi publiknya Tidak maksimal Itu akan berbahaya Bagi masa depan bangsa Nah persoalan sekarang Seperti yang di warning Bu Mega Jangan sampai Legitimasi publik Nanti Terhadap Pemenang pemilu Itu jadi Cacat Hanya karena Ada praktek-praktek Yang menyimpang Terhadap demokrasi kita Itu yang disampaikan Bu Mega Yang kedua Kita tahu Sejarah Kelam bangsa ini Bahwa kenapa sih Tadi seperti dikatakan Bang Maman Iya setiap periode itu Ada Buruk Ada baiknya Kita setuju Tetapi satu hal yang paling Kentara adalah Proses pergantian Kekuasaan Pada saman Orde baru Itu yang menyebabkan Bangsa ini Terseok-seok Selama 32 tahun Itu yang di warning Jangan sampai Terulang Berulang Proses pergantian Kekuasaan berulang Kita berhutang Pada mantan-mantan Presiden terutama Pasca Reformasi Pergantian Kekuasaan berjalan Dengan ajak Berjalan Tanpa harus Meneteskan darah lagi Seperti Dari Orde Lama Ke Orde Baru Dari Orde Baru Ke Reformasi Mantan-mantan Presiden Setelah Reformasi Mewarisi kita Sebuah kehidupan Yang nyaman sekarang Dengan Segala Apa namanya Jiwa besarnya Pak Habibi Misalnya Ketika ditolak Laporan pertahun jawabannya Selesai Gus Dur Ketika harus di tengah jalan Selesai Dan semua berjalan Sebagai pelajaran Baik bangsa ini Jangan sampai Di periode ini Kita kembali Ke zaman kelam itu Itu yang dikhawatirkan Itu yang dikhawatirkan Itu yang Bu Mega Sampaikan Jangan sampai Kita kembali Kesana Terima kasih Tipe Menangan Amin Juga harus mengomentari Tapi tahan dulu bang Usai jeda Saat lagi tetap bersama kami Di catatan Terima kasih